Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada zaman Rasulullah SAW Ada seorang pemuda miskin yang bernama Zahid Ia berumur sekitar 35 tahun Namun ia belum juga menikah Dan ia tinggal di Sufah Atau teras masjid Madinah Suatu ketika Di saat Zahid sedang duduk sambil mengasah pedangnya Tiba-tiba Rasulullah SAW Datang menghampirinya Dan memberi salam Zahid pun kaget Dan menjawab salam Rasulullah SAW dengan gugup Rasulullah SAW berkata kepada Zahid Wahai saudaraku Zahid Aku perhatikan selama ini engkau sendiri saja Zahid pun menjawab Allah bersamaku Kemudian Rasulullah SAW menuturkan Wahai Zahid Bukan itu yang aku maksudkan Yang ingin aku tanyakan Kenapa engkau masih bumbujang selama ini Apakah engkau tidak ingin menikah Zahid pun menjawab Ya Rasulullah Aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap Dan wajahku juga tidak tampan Siapa yang mau dengan diriku ini Ya Rasulullah Asal engkau mau itu urusan yang mudah Ucap baginda Nabi SAW sambil tersenyum Kemudian Rasulullah SAW Memerintahkan sahabatnya Untuk membuat sebuah surat Yang berisi lamaran untuk seorang wanita Yang bernama Zulfah binti Sa'in Ia adalah puteri seorang bangsawan Kota Madinah yang terkenal kaya raya Dan juga berparas cantik Setelah surat itu selesai ditulis Maka Rasulullah SAW Memberikan surat itu kepada Zahid Dan memerintahkannya Agar segera mendatangi rumah Sa'in Dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya Zahid pun mendatangi Sa'in di rumahnya Dan berkata ia Wahai saudaraku Sa'in Aku membawa surat Rasulullah SAW Untuk diberikan kepadamu saudaraku Sa'in pun berkata Ini suatu kehormatan bagiku Sambil mengambil surat tersebut Dan membacanya Ketika membaca surat tersebut Sa'in sangat terkejut Karena tradisi Arab pada masa itu Seorang bangsawan harus menikah Dengan bangsawan juga Begitupun sebaliknya Akhirnya Sa'in bertanya kepada Zahid Wahai saudaraku Benarkah surat ini dari Rasulullah SAW Zahid menjawab Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong Dalam suasana seperti itu Lalu putrinya Sa'in Yaitu Zulfah datang berkata Wahai ayah Mengapa sedikit tegang dengan temu ini Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk Kemudian Sa'in berkata Wahai anakku Ini adalah seorang pemuda Yang ingin melamarmu Di saat Zulfah melihat keadaan Zahid Zulfah merasa dirinya terhina Maka sambil menangis Ia berkata Wahai ayah Banyak pemuda tampan dan kaya raya Yang semuanya menginginkan aku Aku tak mau dengan dia ayah Lalu Sa'in pun berkata kepada Zahid Wahai saudaraku Engkau tahu sendiri Anakku tidak mau denganmu Bukan aku yang menghalanginya Tolong sampaikan kepada Rasulullah Bahwa lamaranmu ditolak Mendengar nama Rasulullah disebut Zulfah pun bertanya kepada ayahnya Wahai ayah Kenapa engkau membawa-bawa nama Rasulullah Surat lamaranmu ini adalah perintah Dari Rasulullah SAW Jawab ayahnya Ketika Zulfah mengetahui bahwa Lamaran tersebut adalah perintah Dari Rasulullah Ia pun kaget dan beristighfar Wahai ayah Mengapa engkau tidak bilang dari tadi Bahwa lamaran ini adalah perintah Dari Rasulullah SAW Kalau begitu Segera nikahkan aku dengan dia Karena aku teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Nur Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min Bila mereka diminta oleh Allah dan Rasulnya Agar Rasul yang mengadili Atau mengambil keputusan Di antara mereka Ucapan yang muncul hanyalah Kami mendengar Dan kami patuh Ta'at Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Surat An-Nur ayat 51 Kemudian Zahid pun pulang Dalam keadaan gembira Ia merasa senang Karena lamarannya telah diterima oleh Zulfah Ketika sampai di masjid Dia bersujud-sujud Rasulullah pun tersenyum Melihat tingkah laku Zahid Yang berbeda dari sebelumnya Kemudian Rasulullah SAW bertanya Bagaimana Zahid? Alhamdulillah Lamaranmu diterima ya Rasulullah Jawab Zahid Rasulullah SAW pun bertanya lagi kepada Zahid Apakah kamu sudah punya persiapan? Belum ya Rasulullah Aku tidak punya apa-apa Jawab Zahid Akhirnya Rasulullah SAW pun menyuruhnya menemui beberapa sahabat yang lain Agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk keperluan menikah Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak Zahid pun pergi ke pasar untuk membeli keperluan pernikahannya Namun ketika ia baru tiba di pasar Bersamaan itu pula ada pengumuman jihad melawan kafir yang mencoba menyerang Muslim Madinah Zahid pun mulai bingung untuk menentukan sikap Menikah atau berjuang membela agama Allah Akhirnya Zahid pun kembali ke masjid Ketika baru sampai di masjid Zahid pun melihat kaum Muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata Lalu Zahid pun bertanya Ada apa ini? Sahabat yang lain menjawab Wahai Zahid Hari ini kaum kafir akan menhancurkan kita Apakah engkau tidak mengetahui hal itu? Mendengar hal tersebut Zahid kemudian beristighfar beberapa kali Dan berkata ia Jika begitu uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda terbaik Aku lebih memilih jihad dengan Rasulullah dan menunda pernikahan ini Mendengar jawaban Zahid Para sahabat pun menasehatinya Wahai Zahid Nanti malam engkau berbulan madu Tetapi engkau malah hendak berperang Zahid pun menjawab dengan tegas Hatiku sudah mantap untuk bersama Al-Mustafa Rasulullah Untuk pergi berjihad Lalu Zahid pun membaca ayat suci Al-Quran dihadapan para sahabatnya yang lain Katakanlah Surat At-Taubah ayat 24 Akhirnya Zahid pun pergi menuju ke medan perang Dengan hebatnya beliau bertempur Banyak kaum kafirin yang tewas di tangannya Dan pada akhirnya beliau pun mendapatkan syahid Zahid Zahid gugur demi membela agama Allah dan Rasulnya Ketika peperangan selesai Dan kemenangan direbutkan oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum Muslimin Kemudian Rasulullah memeriksa satu persatu para pejuang yang telah gugur di jalan Allah Sebagai syuhada Allah SWT Dan Rasul pun melihat dari kejahuat Nampak seseorang yang bersimbah darah Dan beliau langsung menghampiri pemuda tersebut Sambil meletakkan kepalanya di pangkuan baginda Sambil menangis Rasulullah SAW berkata Bukankah engkau wahai Zahid yang hendak menikah nanti malam Tetapi engkau malah memilih keridaan Allah SWT dan jihad bersamaku Kemudian Rasulullah SAW tersenyum Sambil memalingkan muka ke sebelah kiri Dikarenakan beliau melihat para bidadari yang sangat cantik Sedang memperobotkan roh Zahid yang sangat mulia Dan tanpa sengaja gaunnya pun tersingkap Hingga nampak betisnya yang indah Hal tersebut membuat Rasulullah SAW menjadi malu Dan memalingkan mukanya Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat suci Al-Quran Yang artinya Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka Dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang Dan belum menyusul mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Surah Al-Imran ayat 169-170 Ketika Zulfah mendengar khabar tentang calon suaminya yang gugur di medan jihad Zulfah pun berkata Ya Allah Alangkagianya calon suamiku itu Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia Maka izinkanlah aku supaya dapat mendampinginya di akhirat Wallahu'alam misawak Bersambung Tuhan